Intro Halo sobat sekalian Fahri punya pacera Aquatica Farigata nih Tapi udah 3 tahun pertumbuhannya lama banget nih sobat sekalian Sedangkan untuk yang hijau itu gak dirawat pun tumbuh dengan cepat Banyak sekali cabang yang tumbuh nih Supaya cepet gede Fahri mau grafting atau sambung pucuk nih Dari batang bawah yang pacera Aquatica yang hijau Nanti akan Fahri grafting dengan pacera Aquatica yang Farigata Nah pertama Fahri potong dulu nih Untuk pacera Aquatica yang Farigata Nanti bisa jadi banyak karena bisa dipotong tiap ruas Meskipun masih sependek ini Tapi ruasnya tuh udah banyak nih sobat sekalian Jadi Fahri potong-potong nih Biar jadi seuprit-uprit Kemudian daunnya memang harus Fahri relain nih Meskipun sayang banget Cuman untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bagus lagi Kita harus merelakan daun-daun pacera Farigata ini nih sobat sekalian Karena kalau nggak dikurangin daunnya Nanti persentase keberhasilan graftingnya semakin kecil Karena penguapannya akan terlalu banyak Nah dengan dipotongin seperti ini Penguapannya akan berkurang nih sobat sekalian Jadi tinggal batangnya aja ya Kemudian untuk pacera yang hijau Fahri gundulin nih biar tau rasa Karena dia nggak ada Farigataannya nih sobat sekalian Fahri gundulin Daunnya dihilangin semua Kemudian dari bekas potongan cabang-cabangnya ini Nanti akan Farigrafting sama yang Farigata nih sobat sekalian Di grafting satu-satu nih Nanti kita ikat nih sobat sekalian Hmm ternyata agak susah ya Karena berlendir jadinya licin Diikat-ikat tuh mau lepas terus tuh Tuh mau lepas terus kan Jadi memang harus pelan-pelan Terima kasih telah menonton! 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 Kalau udah selesai Kita biarin nih kita tunggu tumbuh tunasnya Biasanya setelah 2 minggu tunasnya akan tumbuh Nah kalau tunasnya tumbuh plastik yang menutupi calon tunas itu kita lepas nih sobat sekalian Dan hasilnya tuh Tuh jadi langsung gede kan daunnya Jadi langsung gede kan daunnya cakep banget kan Nah karena bagaimana ini bisa terjadi? Karena batang bawahnya ini pacira hijau itu sudah settle Akarnya sudah banyak Jadi dia memasok tanaman cukup baik Sehingga daun farigatanya ini jadi cepat besar Seperti ukuran daun pacira sebelumnya yang hijau nih sobat sekalian Tuh sobat sekalian berani mencoba nih Mungkin sobat belum punya pacir yang farigata Sobat bisa dapetin di Fahri Orchid Gimana jadi cakep ya Oke semoga video ini bermanfaat Like jika suka video ini Dislike aja jika gak suka Sampai jumpa di video selanjutnya nih sobat sekalian Bye bye